Upa minimum kota Banjarmasin menurut wali kota Banjarmasin tahun ini diajukan naik. Meski kecil hanya di angka 1,76 persen atau hanya bertambah 51.795 rupiah, UMK Banjarmasin tahun 2022 menjadi sebesar 3.371 rupiah dari sebelumnya 2.948.576 rupiah pada UMK 2021. Kenaikan yang tidak signifikan ini memang diakui pemerintah kota Banjarmasin masih belum memenuhi keinginan para buruh yang sebelumnya berharap upah naik setidaknya 5 hingga 8 persen. Penetapan ini menurut wali kota Banjarmasin telah disepakati bersama oleh Dewan Pengupahan Kota yang di dalamnya juga sudah termasuk perwakilan Apindo dan Serikat Pekerja. Besaran usulan UMK ini mengacu pada usulan badan pusat statistik terkait inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan layak hidup. Sebetulnya dari Serikat Pekerja masih belum puas dengan angka ini karena minta untuk ada kenaikan. Tapi kan sesuai dengan ketentuan BPP 36 tahun 2021, itu lebih jelas aturannya. Sehingga kita tidak mungkin mengambil formula yang tidak sesuai dengan isu. Kita sudah masukkan dari BPS, dari angka inflasi, pertumbuhan ekonomi, kemudian juga KHL, kebutuhan hidup layak. Kebutuhan hidup layak atau KHL Banjarmasin ini kan sekitar 2,5 juta. Kita bahkan lain-lain sebagainya. Hasil usulan ini kemudian diajukan ke depan pengupahan Provinsi Kalimantan Selatan. Meski hanya naik tipis, jika dibanding UMP Kalimantan Selatan 2022 yang hanya 1,01 persen, maka UMK Banjarmasin masih lebih tinggi. Syamsul Alam, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan.